Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama dengan Perawus Capital. IHSG ditutup menguat mendekati 6.700. Untuk membahas prospek IHSG pada pekan ini, kita telah bersama dengan Alfred Nanggolan, Kepala Riset Perawus Capital. Pak Alfred, kalau melihat perdagangan hari ini, Pak, bergerak di zona positif, sempat menyentuh level 6.720 paling tinggi. Kemudian yang paling banyak di koleksi adalah saham-saham perbankan. Ini seperti apa analisa Anda terkait dengan perdagangan hari ini, Pak? Seperti apa gambarannya? Ya, kalau kita lihat sentimennya tidak jauh berbeda dengan sentimen di awal perdagangan tahun ini ya, yang kemarin. Dan kalau kita lihat memang lebih banyak kepada sentimen makro, lebih kepada optimis perpasar dengan kondisi-kondisi pencapaian di 2021. Dan juga ekspektasi pasar juga yang cukup atau sangat positif di 2022. Apalagi di barengi tadi di awal tahun kemarin, angka-angka indikator makro kita relatif cukup bagus. Dan kalau bicara isu besar seperti misalnya varian Omicron juga relatif pasar masih melihat, masih mampu terhandal oleh pemerintah. Bahkan dikompare dengan tadi varian Omicron di beberapa negara-negara besar seperti Amerika, Eropa yang sangat memprihatinkan. Jadi sentimennya masih sentimen makro dan memang hari ini relatif nilai transaksi tidak begitu cukup banyak ya. Tapi kalau kita lihat yang kita soroti tadi bahwa saham-saham bank relatif punya kontribusi cukup besar hari ini terhadap penguatan indeks kita. Dan asing juga kita lihat masih mencatatkan netbay ya untuk hari ini di pasar regular meskipun tipis. Tapi tidak ada aksi jual itu menunjukkan bahwa memang asing juga relatif di tahun ini mulai juga memberikan harapan akan masih mencatatkan netbay seperti di tahun 2021. Jadi overall sih kondisinya seperti itu dan beberapa bursa regional Asia juga kita lihat bergerak mis ya. Walaupun tadi di awal perdagangan sempat menjadi sentimen atau katalis positif bagi IHSG kita karena banyak dibuka dengan penguatan positif di zona positif. Sehingga membawa IHSG juga sepanjang hari di zona positif. Tapi di akhir perdagangan ada beberapa indeks yang di bursa regional Asia mengalami cloud retaking. Sehingga tadi juga mengurangi tadi penguatan IHSG kita yang tadi sempat bermain di batas 6.700 dan closing di bawah 6.700. Oke berarti masih didominasi mayoritas adalah sentimen makro kemudian juga saham-saham bank atau melihat pertumbuhan perkembangan perekonomian Indonesia juga masih cukup optimis. Tapi Pak Afri kita beralih sejendak ke emiten batubara Pak kalau melihat sentimennya adalah terkait dengan larangan ekspor. Nah ini bagaimana kemudian Anda melihat respons emiten batubara terhadap larangan ekspor ini? Ya sebenarnya ini bukan menjadi sesuatu hal yang cukup krusial ya karena tadi ini bicara istilahnya bukan sesuatu beban yang baru. Karena kita tahu bahwa aturan DMO adalah aturan yang cukup lama dan kalau kita lihat emiten yang kita, emiten batubara kita relatif tidak ada isu besar dalam hal pemenuhan DMO. Bahkan beberapa emiten besar seperti ada ROITMG sudah melakukan pemenuhan. Ini kan bicara masalah sektornya dan pasar juga melihat bahwa langkah pemerintah lebih kepada langkah untuk mengantisipasi tadi untuk supaya untuk pemenuhan DMO menjadi prioritas. Karena kita tahu di tahun 2021 konsumsi listrik kita juga meningkat cukup signifikan. Jadi ketika cadangan di awal tahun ini cukup memprihatinkan tentu ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Dan sebenarnya tidak ada isu besar di sini ya. Karena kita tahu bahwa pemerintah juga memperlakukannya hanya satu bulan saja. Artinya begitu DMO untuk para produsen batubara terpenuhi maka ekspor akan dilanjutkan. Dan kita juga punya ekspektasi bahwa ini juga bersifat short term ya untuk larangan. Justru kita justru melihat ada imbas yang positif yaitu dari sisi harga batubara. Jadi kita perkirakan dengan langkah Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia masuk kepat besar ya untuk produsen batubara. Kita besar peluang untuk bisa mendorong atau mengangkat atau mempengaruhi harga batubara di tingkat global. Dan kita lihat hari ini juga bahwa harga batubara kita mengalami kenaikan ya. Jadi ini justru imbasnya terhadap kenaikan harga batubara. Jadi punya sisi positif. Jadi untuk isu larangan ekspor ini sebenarnya tidak ada isu besar atau isu yang mempengaruhi tadi proyeksi pendapatan atau target emiten-emiten batubara kita di tahun ini. Pak artinya secara garis besar ada optimisme begitu bahwa emiten-emiten batubara ini kemudian akan benar-benar memenuhi DMO ini? Ya kalau untuk isu DMO hampir tidak ada isu ya untuk emiten batubara kita ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan untuk tidak memenuhi DMO tersebut. Jadi sama sekali kalau kita lihat justru hari ini kita lihat beberapa saham batubara justru mengalami kenaikan bahkan momentum ini justru banyak digunakan oleh investor untuk masuk ya. Karena tadi sama sekali sebenarnya ini nggak ada isu yang akan mempengaruhi pendapatan atau perolehan laba mereka di tahun ini terkait dengan larangan pemerintah yang masih berpisah satu bulan ya untuk larangan ekspor. Jadi bagaimana Anda merekomendasikan emiten atau saham batubara dengan adiknya pengaruh fundamental ini, Falfred? Ya kalau kita masih melihat outlooknya cukup bagus ya untuk emiten batubara dan kita tahu bahwa isu besarnya yaitu isu lingkungan ya berkait dengan upaya tadi menurunkan energi berbasis yang fosil dan batubara salah satunya. Tapi kita melihat ini nggak menjadi isu yang cukup besar dan kalau untuk lihat jangka pendek dengan pertimbangan harga batubara yang masih cukup tinggi di kuartal keempat sampai dengan awal tahun ini kita melihat di 2027 kinerjanya juga akan masih cukup bagus meskipun tadi tidak akan setinggi pencapaian di 2021. Tapi yang menjadi catatan besar adalah bahwa April-May adalah musim pembagian dividen dan kita tahu bahwa emiten-emiten batubara merupakan emiten yang sangat rajin dan tidak hanya bicara rajin tapi besaran dividennya juga cukup besar. Dan ini menjadi potensi yang cukup bagus selain bicara masalah tadi performa mereka yang kita perkirakan di kuartal 1 masih cukup bagus karena pertimbangan harga batubara yang digunakan upside selling price untuk taruh batubara ini juga pada level kuartal keempat sampai di kuartal pertama nanti. Oke proyeksinya masih bagus. Oke Pak Alfred dari emiten batubara kita beralih ke emiten rokok yang kemudian dimana emiten rokok ini merespon kenaikan cukai dengan mungkin membuat produk baru begitu atau diversifikasi. Bagaimana kemudian cukai ini mempengaruhi pendapatan emiten rokok di tahun 2022? Ya ini lebih kepada strategi defensif ya karena kita tahu bahwa tekanannya memang akan cukup besar mempengaruhi emiten rokok khususnya tadi bicara masalah kebijakan pemerintah termasuk bicara masalah kenaikan cukai rokok juga bicara masalah pembatasan dari sisi marketing mereka yang selama ini juga membuat dari pertumbuhan untuk konsumsi juga tidak terlalu besar lagi. Bahkan tadi kalau kita lihat emiten-emiten yang first liner yang punya produk tier 1 juga sudah mulai terganggu karena produk-produk yang di bawahnya layar-layar bawahnya justru lebih masih cukup kuat dalam kondisi yang seperti ini sehingga mereka berupaya untuk kembali memperbesar market mereka dengan mendiversifikasikan produk. Jadi lebih kepada upaya bertahan ya. Jadi kita memang melihat bahwa lebih kepada tadi supaya tidak terlalu atau tren penurunan pendapatan mereka juga tidak terlalu cukup berlanjut atau paling tidak mereka bisa mengurangi kondisi tren penurunan dari sisi pertumbuhan pendapatan dan juga margin mereka. Jadi sebenarnya bukan sebuah langkah yang agresif yang akan banyak mempengaruhi atau akan menjadi pertumbuhan baru bagi mereka. Kita lebih melihat lebih upaya defensif saja untuk mempertahankan market share mereka. Karena memang rokok-rokok yang di tier 2 atau tier 3 atau yang lebih rendah justru memang lebih kuat permintanya ketimbang tadi yang tier 1-nya. Artinya masih cukup prospektif untuk di koleksi jangka panjang, Pak Alfred? Kalau prospek kita melihat bahwa pertumbuhannya sudah cukup berat ke depan ya untuk sektor rokok. Kita lebih melihat lebih kepada momentum untuk rebound ya. Karena kita lihat di 2020-2021 koreksinya juga cukup besar terhadap saham-saham emiten rokok kita. Jadi lebih kepada momentum saja ketika marketnya cukup bagus dan pasar sudah mulai melihat kembali emiten-emiten yang berbasis manufaktur. Dan paling besar koreksi dialami oleh emiten-emiten manufaktur di rokok sehingga ada momentum tadi rebound. Tapi kita melihat bahwa ini sifatnya short term. Jadi penguatan emiten-emiten rokok kita perkirakan masih bersifat short term atau euforia. Karena untuk fundamentalnya untuk mengharapkan tadi pertumbuhan yang cukup bagus di tahun ini dari performanya relatif masih cukup berat ya. Apalagi tadi bahwa pemerintah masih tetap menaikkan cukai rokok dan sepertinya ini akan rutin tiap tahun kenaikan ini. Sehingga ini akan menjadi sentimen yang cukup berat sebenarnya bagi emiten rokok kita. Artinya investor masih harus WTNC terkait dengan perkembangan itu. Dari emiten rokok Pak Alfred kita akan menuju ke perkembangan dana asing. Di mana kalau melihat perkembangan dana asing sekarang bagaimana kemudian Anda melihat potensi inflow di awal 2022 dibandingkan awal 2021? Ya potensinya memang sebenarnya cukup bagus ya di dua hari perdagangan di awal ini ya. Apalagi kita tahu bahwa proses normalisasi itu berjalan di tahun ini dan biasanya selalu dalam kondisi ini tekanan terhadap dana keluar atau outflow itu juga cukup besar. Bahkan memang kita perkirakan juga kemungkinan tahun ini berat ya kalau melihat kondisi normalisasi. Tapi kalau melihat dari kondisi makro kita yang memang menawarkan hasil yang cukup baik dibandingkan negara-negara regional lainnya sebenarnya menjadi peluang ya. Artinya bahwa surprise kalau memang sampai di kuartal 1 nanti ternyata bisa mencatatkan netbay dan kita optimismenya masih akan terus membukukan netbay. Jadi tahun ini dengan dua hari perdagangan ya di mana di pasar regular asing mencatatkan netbay menurut kita ini sebuah indikasi yang positif dan ini juga yang membuat tadi bahwa market kita masih tetap bertahan tadi di zona positif di dua hari perdagangan di tahun ini. Oke nampaknya kita masih harus tetap optimis terkait dengan perkembangan perdagangan kita sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Pak Alfred Anggolan, Kepala Reset Prawos Capital sudah bergabung bersama KBD Closing Market dan memberikan analisis terkait dengan perdagangan IHSG hari ini. Terima kasih Pak, salam sehat.